Intro Memasuki bulan Juni 2021, cakupan vaksinasi untuk Lansia di Kota Palu masih sangat rendah. Padahal vaksinasi Lansia di Kota Palu ditargetkan selesai pada bulan Juli mendatang. Berdasarkan data Dines Kesehatan Kota Palu, vaksinasi Lansia saat ini baru berjalan sekitar 14,72 persen. Persentase ini sangat rendah dari cakupan vaksinasi Lansia secara nasional. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kestling Dines Kesehatan Palu, Lutvia mengatakan, rendahnya cakupan vaksinasi bagi Lansia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya rasa takut untuk divaksin dan memiliki komorbit atau penyakit bawaan. Untuk cakupan vaksinasi Lansia, sampai saat ini berkisaran sekitar 14,72 persen. Itu masih agak lebih rendah sedikit dibanding cakupan secara nasional. Untuk peningkatan cakupan vaksinasi Lansia di Palu, pemerintah Kota Palu telah mengajak sejumlah organisasi profesi dokter untuk bersinergi dalam meningkatkan vaksinasi. Bahkan dalam waktu dekat ini, Pemkot Palu akan menggelar festival vaksin bagi warga. Rulis-Mulis Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!